Seorang bocah dikabarkan terbakar saat menaiki wahana Bianglala di Pasar Malam, Desa Segar Dadi, Minggu 19 Juni 2022 malam. Penumpang yang naik Bianglala atau Komedi Putar diketahui bernama YIT, 10 tahun. Kapolsek Jenu AKP Gunawan Wibisono saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Awalnya, petugas piket Reskrim Polsek menerima informasi dari warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban saat itu berada di atas naik dengan orang yang tidak dikenalnya, Bianglala juga ada penumpang lain. Tiba-tiba petugas Sutrisno dan Ramadan yang mengoperasikan Komedi Putar melihat ada tisu yang terbakar jatuh dari atas. Tidak lama kemudian, petugas mendengar seorang anak kecil menangis dan berteriak dari atas kemudian langsung diturunkan. Petugas mengetahui bahwa pakaian yang digunakan korban sudah dalam keadaan terbakar. Dalam kejadian tersebut, polisi mengamankan satu baju wanita dengan kerudung warna ungu, satu kaos dalam warna putih, dan dua helai tisu yang sudah terbakar. Untuk penyebab munculnya api masih dalam proses penyelidikan. Setelah mengalami luka bakar yang cukup serius, korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Korban diketahui mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan kiri, dada kiri, dan paha kiri. Subscribe dan share ya!